Intro Pemain drum Superman Isdeat S.I.D. I.G.D. Ari Astina atau Jering menulis sebuah surat saat ditahan di Rutan Polda Bali. Surat yang ditulis tangan itu berisi kelukesah jering selama menjalani proses hukum kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia. I.D.I. Jering membacakan surat itu dihadapan wartawan saat pelimpahan tahap 2 kasusnya di Polda Bali. Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2020, penggebuk drum S.I.D. itu menjelaskan, dirinya menjalani tes swab di Rutan Polda Bali pada tanggal 13 Agustus tahun 2020. Pengambilan sampel tes disaksikan tahanan dan petugas jaga Rutan Polda Bali, hasil tes swab saya negatif. COVID-19 Yang mana artinya sejak sebelum saya ditahan saya tidak membahayakan nyawa siapapun, kata jering saat membacakan suratnya di selas-sela pelimpahan tahap 2 di Polda Bali. Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2020, padahal jering mengaku setiap hari Kota, Badung, Bali. Jering pun meminta I.D.I. dan Kementerian Kesehatan meneliti kondisinya untuk menemukan penjelasan ilmiah kenapa tidak terinfeksi COVID-19. Saya siap lahir batin menjadi relawan agar bangsa yang saya. Acintai ini terbebas dari rasa takut yang berlebihan, kata jering, penolakan penangguhan penahanan. Jering juga menanggai perihal penangguhan penahanan dirinya yang ditolak Polda Bali, menurutnya. Setiap tahanan berhak mengajukan penangguhan penahanan, ia mengaku mengajukan penangguhan penahanan bukan karena cengeng. Tapi, karena merasa banyak, Kangs menegaskan dirinya belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Ia akan bertarung di pengadilan dan akan menerima keputusan pengadilan. Jering menyindir bahwa mereka yang cengeng adalah yang melanggar protokol kesehatan namun lolos dari jerat hukum karena dekat dan dan kekuasaan yang melengih. Cengeng Sejati adalah mereka-mereka yang tidak pernah memberi makan warganya namun menertawai rakyat yang berjuang memberi makan ratusan perut kelaparan tiap harinya tanpa pamrih, kata dia. Ia juga menyindir sejumlah pihak yang memanfaatkan kekuasaan untuk menginjak hak masyarakat, leluhur Bali tidak buta. Karma itu nyata tegas jering. Kebijakan rapid test jering juga meminta masyarakat tak dia melihat ketidakadilan yang menimpa rakyat kecil akibat kebijakan rapid test atau swab test, menurutnya. Indonesia memiliki anggaran ratusan triliun rupiah untuk pandemi ini. Seharunya, masyarakat tak perlu membayar untuk rapid test atau swab test, baca juga. Berkas perkara jering lengkap Kejati Bali tunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti ia juga menegaskan. Dengan anggaran sebesar itu semestinya tidak ada rakyat yang kelaparan. Jadi kawanku yang selalu cerdas dan kritis tolong gunakan santunmu dalam membela yang lemah. Gunakan adidayamu dalam melindungi rakyat kecil. Buktikan pada dunia jika sopan santun adalah satu-satunya yang mampu membebaskan bangsa ini dari penjajahan dan pembodohan, kata jering. Kompas.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!